Memirsa 6 juta bulk atau bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac tiba di tanah air. Kedatangan ini merupakan tahap ke-8 sebagai bagian dari 140 juta bulk vaksin yang akan diterima Indonesia dari Sinovac. Minggu siang 6 juta bulk atau bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan bahan baku vaksin ini merupakan tahap ke-8. Sehingga Indonesia sudah menerima total 59,5 juta bahan baku vaksin. Pengiriman ini merupakan bagian dari 140 juta bahan baku vaksin yang akan diterima tahun ini. Nantinya 6 juta bahan baku vaksin ini akan dimanufaktur terlebih dahulu oleh PT Bio Farma yang telah menerima sertifikat cara pembuatan obat yang benar CPOB dari Badatpom. Hingga saat ini sekitar 46 juta dosis vaksin telah dimanufaktur oleh Bio Farma. Pemerintah terus berupaya mendapatkan vaksin COVID-19 yang nantinya akan diberikan secara cuma-cuma kepada 181,5 juta penduduk Indonesia. Dalam satu bulan ke depan kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Bio Farma atas kedatangan baku vaksin ini. Dengan demikian kita harapkan program vaksinasi daerah seluruh provinsi, seluruh kabupaten, kota Madus berjalan untuk bulan April dan Mei dengan lancar dan juga dengan baik. Hingga 17 April pemerintah sudah melakukan 16,6 juta dosis vaksinasi kepada masyarakat. Saat ini pemerintah memprioritaskan lansia sebagai penerima vaksin. Pemerintah juga sudah membangun sentra-sentra vaksinasi di berbagai daerah sebagai langkah akselerasi vaksinasi COVID-19. Tim Liputan, ngaporkan.